Kali ini saya akan mengulas tentang resiko memiliki rumah batu atau rumah bangunan yang terdiri dari semen dan pasir ini. Yang pertama, ini rumah batu rentan dengan keretakan. Biasanya ini ketika bangunan tak berstandar, misalkan menggunakan besi atau fondasi yang tidak baik. Namun meskipun sekuat apapun, kalau bencana terjadi bencana alam atau gempa bumi akan sangat mudah terjadi keretakan. Ini sudah mencapai kurang lebih 4 cm keretakannya. Jadi ketika ada goyangan tanah atau gempa bumi akan sangat rentan terhadap rumah batu. Yang kedua, ketika malam hari terlalu banyak hewan-hewan kecil seperti ini yang masuk ke dalam rumah. Terutama jika rumah Anda memiliki ventilasi. Ini akan menyebabkan kotor pada rumah Anda. Dan bahkan Anda bisa menyapu sampai setiap kali sehari. Ketiga, banyak ini hewan yang paling menakutkan yang masuk di rumah batu Anda. Ini bahkan bisa masuk ke kasur Anda. Ini adalah hewan kaki seri jenis yang warna kuning. Yang lebih serem itu yang warna hitam. Dan sering juga masuk di dalam ruangan ini atau rumah batu ini. Jadi, inilah tantangan bagi kita yang menggunakan rumah batu. Saya menggunakan skop untuk membangunnya. Dan jangan segan-segan untuk membangunnya. Langsung saja tekan di daerah kepalanya. Lantai. Lantai akan tidak kembali lagi. Namun, kaki seri jenis ini memiliki banyak saudara atau anak. Maka berhati-hatilah. Dan yang terakhir menjadi tantangan pada review ini. Tantangan memiliki rumah batu adalah ini. Rumah batu itu cepat sekali kotor. Terutama pada tegel. Bahkan kita harus mengopel atau menyapu sampai tiga kali sehari. Minimal itu. Ini sangat sekali cepat kotor. Apalagi sejumlah tetap dengan jalan raya. Jangan lupa subscribe video-video saya. Semoga bermanfaat kepada kita semua.